Intro Halo pemirsa Gerita FBLive Kembali lagi bersama saya di potong terdunjuk sumo Nah di depan saya sudah ada mobil Toyota CHR nih pemirsa Ini mobil yang baru dikeluarkan Toyota ya, belum lama ini ya Di tahun ini, ini bentuknya Toyota CHR Lihat belakangnya Nah ini mobil ini juga sudah disematkan Pastinya dong, di semua mobil juga hampir semuanya ya Disematkan head unit Sebagai hiburan multimedianya Ayo kita ke dalam Untuk pairing dari bluetoothnya Dan juga menggunakan mirakasnya nih pemirsa Nah ini saya sudah ada di dalam Bersama teman-teman rekan saya Radityo Herdianto Saya sekarang mau menunjukkan sama Raditya Cara menggunakan mirakas di mobil CHR Dan juga pairing bluetoothnya Pertama kita pairing Eh, kalau kita menggunakan mirakas dulu ya Ditya Oke, siap Gimana toko caranya po? Oke, pertama gini pemirsa ya Caranya kita pilih mirakas Oke, dit handphone disiapkan? Siap Ini dia disiapkan Nah, tapi di bagian pengguna mirakas ini Perlu diketahui juga harus mempunyai Eh, harus menggunakan handphone yang sudah Mempunyai fitur smart view Ini seperti ini pemirsa Ini Harus punya itu dulu Baru bisa menggunakan mirakasnya Nah, caranya setelah sudah dipilih mirakas tadi dari head unit Kita pilih smart view-nya Nah, mirakas settings Kita pilih juga di head unit Sudah ini sudah on nih Sudah saya on-on Nah, kemudian dipilih dari situ Sudah dipilih Nah, langsung connect nih Kita lihat tandanya nih Dari handphone sudah ada lambangnya itu Tadi mirakas Nah, ini juga Nah, terlalu ada tersang lambung nih Ini mirakas juga sudah ada namanya Itu dia Nama car multimedia-nya sudah ada masuk ke dalam Tahu ini dari mana? Kita back dari head unit Nah, tampilannya sudah ada tuh Tampilnya smartphone-nya Itu sama banget Coba, dit, kita play YouTube, dit Siap Kita jadi kalau misalnya sudah connect mirakas ini Kayak screen mirroring lah sebenarnya, Pak Mirsa Jadi kita ketika mencoba YouTube juga langsung bisa Dari handphone Tampilannya tampilan handphone Ini dia Ini contohnya Nah, ketika di posisi landscape Dia juga akan mengikuti, Pak Mirsa, ya Di head unit-nya Tuh 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 Untuk beberapa mobil dengan tipo Wih, videonya Radit nih, Pak Mirsa Nah, perlu diketahkan juga nih Selain bisa di kontrol dari sini Bisa juga Di with touch-nya dari head unit-nya Coba di back dari head unit-nya tadi Nah Itu bisa dipencet juga nih, Pak Mirsa, dari head unit-nya Jadi bisa dipilih-pilih dari head unit-nya Scroll ke atas, misalkan pilihnya dari head unit juga bisa, ini handphone juga ngikutin tanpa harus mencet dari handphonenya berarti ya oke, itu pemirsa Miracast, dan sekarang kita pairing bluetooth yuk gak apa-apa, pairing bluetooth langsung aja ini Miracastnya saya matiin dari tampilan head unit, pemirsa kita langsung ke bluetooth pilih bluetooth, kemudian bluetooth settings disini kita hidupkan ya, dari smartphone juga tentunya bluetoothnya kemudian kita on kan dari head unit oke, headphone dan kita lihat dari bluetoothnya smartphone ini kita cari ya, ini lagi searching nah itu langsung nemu car multimedia, sama kan disini juga namanya car multimedia kita pilih dari handphone, terus ada pairing tunggu beberapa saat ini akan diminta pasport ya, tuh pinnya cocok nih, pinnya juga dari smartphone sama, cocok tinggal pilih yes, bisa dari head unitnya, bisa dari smartphone juga udah, udah pemirsa, gitu doang cara pairingnya gampang banget ya, kita langsung koneksi ini kita coba sekarang, apa deh, dengerin lagu lah ya, siap dengerin lagu kita dari aplikasi nih pemirsa masuk ke bluetooth audio masuk ke bluetooth audio, langsung muncul deh, sama nih tuh, gampang buat bisa, selain bisa mendengarkan lagu juga, bisa melakukan panggilan telepon juga, pemirsa pada umumnya ini ada phone juga disini tuh, tinggal masukin nomor aja, kita bisa nyalpon, jadi gak perlu repot dari smartphone lagi, dari head unit juga langsung bisa oke pemirsa, sekian FB Live yang gampang banget untuk pairing bluetooth atau juga menggunakan mirai kes di mobil Toyota CHR terima kasih yang sudah menonton sampai berjumpa di FB Live berikutnya